salam jumpa kembali lagi bersama amunisi news tv dengan berbagai informasi yang dikemas secara tegas dan akurat jangan pindahkan channel anda sebelum menyimak hingga tuntas Amin 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 Lapbas atau Laskar Pempela Banten Sejati gelar bantuan untuk korban dampak banjir beberapa pekan lalu di kawasan Serang Lebak Banten pada hari Kamis 17 Desember 2020 Bantuan berupa sembako yang digalang oleh Ormas Lapbas ini didapat dari para donatur melalui penggalangan dana di beberapa titik Paket sembako untuk masyarakat ini diserahkan langsung oleh perwakilan Ormas Lapbas DPC Tanggrang Selatan dan DPAC Pamulang melalui Kepala Desa Malabar secara simbolis yang disaksikan oleh anggota dan masyarakat sekitar Ketua DPC Lapbas Tanggrang Selatan Deni Kilai mengatakan bahwa Lapbas tidak akan pernah bosan untuk terus membantu masyarakat yang terkena dampak banjir Sementara Yunus selaku Kepala Desa Malabar merasa bersyukur dan bertengah Terima kasih atas kepedulian Ormas Lapbas untuk membantu warganya Selamat sore pada rekan-rekan anggota Lapbas yang dalam kali ini sebagai Tukar Pak Deni dari DPC Tanggrang Selatan Saya selalu Kepala Desa pertama mengucapkan terima kasih dengan bantuan dari Lapbas terkait banjir di desa kami Desa Malabar Tepan ini pada tanggal 8 Desember 2020 Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Lapbas Semoga Lapbas semakin maju dan selalu berjaya Terima kasih Amunisinyus.com